Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kembali lagi kita di SL channel Charity and Sharing kali ini kita akan share pelajaran bahasa inggris contoh dari recount text yang terkait dengan peristiwa bersejarah judulnya yaitu peristiwa rengas dengklok alias the rengas dengklok incident baik teman-teman sekalian mari kita mulai dari paragraf pertama paragraf pertama ini merupakan orientation dari sisi text structure sementara dari sisi language features paragraf ini menggunakan descriptive word yaitu kata important berikutnya paragraf kedua dari sisi text structure masih merupakan orientation sementara dari sisi language features paragraf ini menggunakan proper noun yaitu kata Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta selain itu paragraf ini juga menggunakan descriptive word yaitu kata heart selanjutnya kita masuk ke paragraf ketiga teman-teman sekalian dari sisi text structure ini merupakan sequence of events yang menjelaskan rentetan peristiwa yang terjadi kemudian dari sisi language features paragraf ini menggunakan kalimat yang berbentuk past tense yaitu pada kalimat yang menggunakan kata bla 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 begin yang ada pada kalimat pertama kemudian juga pada kalimat selanjutnya yaitu pada kalimat yang menggunakan kata bla 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 took selain itu juga dari sisi language features paragraf ini menggunakan proper noun yaitu kata peta dan sodanko singgi baik kita lanjut ke paragraf keempat dari sisi text structure paragraf ini masih merupakan sequence of events yang masih merupakan rangkaian dari peristiwa yang dijelaskan kemudian dari sisi language features paragraf ini menggunakan kalimat yang berbentuk past tense yaitu pada kalimat yang menggunakan kata bla 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 was lalu kalimat dengan kata bla 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 convinced dan pada kalimat dengan kata bla 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 agreed selain itu teman-teman sekalian paragraf ini juga menggunakan word showing order atau kata yang menunjukkan urutan yaitu kata then baik mari kita lanjut ke paragraf kelima dari sisi text structure paragraf ini masih merupakan sequence of events kemudian dari sisi language features paragraf ini menggunakan proper noun yaitu kata wikana, ahmad subarjo, dan jakarta lalu dari sisi language features juga menggunakan word showing order yaitu kata finally berikutnya kita masuk ke paragraf ke enam paragraf ini masih merupakan sequence of events dari sisi text structure kemudian lain features paragraf ini terdapat proper noun yaitu Yusuf Kunto, Admiral Maeda serta Central Jakarta kemudian paragraf ini juga menggunakan kalimat dalam bentuk past tense yaitu kalimat yang terdapat kata bla 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 arrived oke teman-teman sekalian kita lanjut ke paragraf ke tujuh dari sisi text structure paragraf ini masih merupakan sequence of events lalu dari sisi language features paragraf ini menggunakan proper noun yaitu kata Sukarni, BMDia, Sudiro, dan Sajutimeli lalu juga pada paragraf ini terdapat kalimat yang menggunakan kalimat simple past yaitu kalimat dengan kata bla 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 made berikutnya paragraf ke delapan dari sisi text structure masih merupakan sequence of events kemudian dari language features paragraf ini terdapat juga kalimat yang menggunakan past tense yaitu kalimat dengan kata bla 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 took place kemudian terdapat pula kata yang menunjukkan order yaitu before dan after that lalu kita masuk ke paragraf ke sembilan atau paragraf terakhir dari sisi text structure paragraf ini merupakan conclusion baik teman-teman sekalian saya kira cukup sekian contoh di konteks kali ini jangan lupa subscribe, like, dan share thanks for watching see you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh with you Terima kasih.